Halo gamers, welcome back to our channel. Di episode kali ini, kita baru aja kedatangan sebuah combo 5 in 1 dari Phantek. Yang di dalamnya ada mouse, keyboard, headset, headset stand, dan mousepad. Sebenernya 2 dari 5 item ini udah pernah kita review ya, tapi kita bahas sekilas lagi biar ingatan kita lebih fresh. Oke, yang pertama untuk headsetnya. Ini adalah Phantek Flash Haki 53. Desainnya pake auto-adjustable headband gitu, yang bikin tinggal pake aja tanpa harus ribet atur ukurannya lagi. Clamping dan framenya juga ringan tapi terasa solid. Kemudian, busa earpadnya juga empuk, dibalut lapisan kulit yang nyaman nyentuh kuping. Sebagai pemanis, di earcupnya ada aksen red light gitu yang powernya dari port USB terpisah dari main kabelnya. Karena, untuk inputnya sendiri, headset ini pake double jack untuk misahin speaker dan mic, tapi udah dapet splitter 2 in 1 juga biar kita tinggal colok ke device yang pake single slot jack entah itu laptop ataupun mobile. Kalo gak salah, headset ini juga udah support untuk Mac, PS, Nintendo Switch, dan Xbox. Kalo dari sound quality, antara bass dan treble punya porsi yang lebih seimbang. Bassnya gak bikin mendem. Di satu sisi, treble-nya juga gak nusuk kuping. Bagian vokal juga udah terasa jelas. Untuk denger musik, nonton film, sampai main game, headset ini terasa fun dipakai. Kualitas mic-nya juga udah termasuk oke buat dipakai berbudget riah. Nah, yang kedua, keyboardnya. Ini adalah Phantek Shikari K515. Keyboard ini bertipe membran, tapi punya look seperti mechanical keyboard low profile gitu. Layoutnya full size, jadi bisa juga dipakai untuk ngurus kerjaan hitung-hitungan karena ada numpadnya. Dia juga udah ada rainbow light gitu sebagai hiasan, kalo kalian adalah user yang suka sama rainbow beginian. Udah ada kickstand satu level juga, biar ergonnya lebih dapet waktu dipakai ngetik. Sekarang kita masuk ke mouse-nya nih. Kalo untuk mouse, ini tipenya Phantek Crypto VX7. Desainnya simetris yang dimensinya cocok untuk medium to large handed user. Bobotnya juga masih proporsional, di 80 graman. Coating dan finishing-nya juga udah rapi banget, nyaman digenggam, dan kabelnya juga udah braided. Dari sisi sensor, sebenernya gak ada info pasti dia pake sensor tipe apa. Tapi, dari spesifikasi jeroan, ini udah support up to 8.000 dpi, speed di 60 IPS dengan akselerasi 20G, dan ini udah punya software yang terbilang sangat-sangat komplit buat kita customize. Mau remap keys, makro, atur dpi, sampai 4 stage, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk polling ratenya, spek based on paper memang diinfokan di 125Hz. Tapi saat dipakai, ini masih tembus 200anHz. Jadi not bad lah. Masih sangat playable buat dipakai main game. Entah itu casual gaming, maupun genre FPS tipis-tipis masih walkel lah. Di sini, ada aksan lightingnya yang juga modenya bisa kita atur dari software-nya tadi. Feel clicknya juga udah mantap, terasa ringan, dan sound clicknya terasa lebih deep gitu. Next, sekarang kita masuk ke headset stand. Untuk tipenya, ini adalah tower AC304. Punya base berdesain triangular yang bikin stand-nya berdiri lebih kokoh. Di bawahnya ada lapisan rubber-nya juga, biar nggak gampang slip atau geser-geser. Bahan dasarnya lebih dominan plastik. Looksnya polos aja tanpa sentuhan lighting. Dan punya tinggi di 26,7 cm. Apapun headset kamu, penggunaan stand tentu aja bakal bikin setup kerja jadi tetap rapi. Selain itu, pake headset stand bisa juga bikin headset kita lebih awet, lebih terjaga dari goresan benda lain. Karena posisi headset yang menggantung bikin earcup-nya juga jadi punya sirkulasi udara yang baik dan nggak lembab. Jadi, dengan adanya headset stand di bundling ini, bikin kombonya jadi lebih lengkap lagi nih guys. And last, untuk mousepad-nya bertipe Vigil MP356. Size-nya medium, berukuran 35x30 cm. Permukaannya berbahan kain dan udara berbase juga, biar nggak slip. Ini juga udah dijahit samping, jadi punya durabilitas yang kuat dan nggak bikin permukaannya terkelupas dalam pemakaian jangka panjang. Kesimpulan kami, paket combo atau bundling 5-in-1 dari Fantec ini cocok untuk kamu yang mau bangun setup dengan budget yang minim. Karena dengan harga Rp 499.000, kita udah dapet 5 item sekaligus dengan kualitas yang bisa dikatakan udah termasuk bagus semua. Dengan spek combo seperti ini, kita tetap bisa main game-game yang kasual atau bahkan main game FPS tipis-tipis juga udah bisa. Mouse-nya juga masih playable banget dan headset-nya juga udah nawarin suara yang termasuk oke untuk positioning. Mau dipakai urusan kerjaan di luar gaming juga udah aman banget. Layout keyboard-nya yang full size bisa banget dipakai untuk kebutuhan kerja hitung-hitungan dan sejenisnya. Terus, adanya headset stand di paketan ini, tentu aja bikin setup meja kerja kita jadi tertata lebih rapi. Sedikit hal yang perlu diperhatikan dari kami. Mungkin mousepad-nya aja sih yang perlu diganti ke modelan atau ukuran dashmate. Gak harus yang bermotif, yang polosan aja pasti bakal bikin setup kerja makin rapi. Paling dari kita itu aja. Final statement, combo Fante P51 ini cocok untuk kamu yang mau build setup pemula. Tapi udah bisa dipakai untuk urusan kerjaan, multimedia, dan main game tipis-tipis atau bahkan ini juga cocok untuk kamu yang punya warnet atau yang mau buka usaha warnet. Dan buat kamu yang mau order, bisa gas itemnya di link order yang ada di deskripsi ya guys. So, itu dulu review kami untuk Fante Combo or Bundle P51 ini. Terima kasih banyak untuk Fante dan juga kamu yang udah support channel ini. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat. And see you on the next episode. Sub indo by broth3rmax